Penyebar berita bohong atau hoaks adanya puluhan seragam tentara Tiongkok dicuci di sebuah binatu di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di rumahnya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebuah video yang memperlihatkan puluhan pakaian dengan corak tentara viral di media sosial. Dalam video ini, perekamnya membuat narasi seragam yang sedang dicuci di sebuah perusahaan jasa binatu atau laundry di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini adalah milik tentara Tiongkok. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran informasi ini. Dari pengecekan di 42 perusahaan laundry di Kelapa Gading, tidak ditemukan satu pun usaha laundry yang menerima atau mencuci seragam tentara. Polisi juga mengandeng ahli bahasa untuk memastikan tulisan yang ada di seragam. Setelah ditelusuri, tulisan di seragam tentara ini adalah bahasa Korea. Polisi menyebulkan informasi yang beredar di video ini adalah tidak benar. Terduga pelaku berinisial AC ditangkap di rumahnya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Pria 35 tahun ini dituduh menyebar luaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat. Tersangka bukanlah pembuat video viral ini. Ia mengaku hanya ikut membagikan video agar orang lain waspada tanpa tahu kebenarannya. Tersangka atas nama AC umur 35 tahun tinggal di daerah Jakarta Timur. Atas laporan atau pendugaan menyebar luaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat. Polisi menjarat AC dengan pasal 45 huruf A Junto Pasal 28 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polisi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Fakih Haitami, Jakarta